Intro Satuan Raseser Narkoba Polres Tabes Surabaya mengamankan dua orang pengedar sabut. Kedua pengedar sabut tersebut diamankan di depan APM BCA Delta Sari Sidoarjo saat pendak menjual barang haram itu kepada pembeli. Dari mereka petugas menyita barang bukti sebanyak 6 kg sabut. Kedua pengedar sabut itu berinisial AM, warga Jalan Ahmad Yani Sidoarjo, dan MM, warga Jalan Hasanuddin Pasuruan. Keduanya masih memiliki hubungan saudara. Kapolda Jawa Tibur Irjen Poluki Hermawan mengatakan, kasus ini terungkap saat anggota menangkap keduanya di Sidoarjo dan menyita seberat 55 gram sabut. Kemudian, polisi melakukan pengembangan. Keduanya dibawa ke rumah Amir di Delta Sari Regensi Sidoarjo. Di rumah itu, polisi menemukan 6,1 kg sabu dan serbuk kristal yang ditemukan di dalam sebuah koper dan dikemas ke dalam 42 paket plastik. Tersangka AM merupakan seorang residivis. AM baru saja keluar dari tahanan di Lapas Porok. Sementara itu, Kapolres Tabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan, kedua tersangka dijanjikan akan menerima upah yang cukup besar, yaitu 10 juta rupiah, dalam sekali menerima perintah mengedarkan. Dari kasus ini, polisi berhasil mengamankan 11 paket plastik berisi sabu seberat 55,49 gram dan 42 paket plastik berisi sabu seberat 6.195,56 gram. Berat total barang putih sabu seberat 6.251,05 gram atau 6 kg 251,05 gram. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 1 buah tas koper, 1 buah timbangan besar, 1 buah handphone dan 1 buah ATM. Belum lama ini dari Polis Tabes Surabaya, pendidikan saat narkoba telah berhasil menamankan 2 pelaku narkoba. Ini berawal dari laporan dari masyarakat, yang mana dikita lanjuti, akhirnya kita diamankan oleh jajaran kurang lebih 55 gram. Dan hasil pengembangan di salah satu perumahan di wilayah Sibar Keduga didapat kurang lebih 6.000 sekian gram. Jadi totalnya hampir 6,251 gram. Ini cukup banyak, ini masuk dari Cina melalui Rio. Dan ini semuanya sistemnya terputus pakai kulit. Dan tadi sudah kami tanya, kelaku ternyata senara di sana 15 tahun, dan 2004 sebelumnya sudah di luar nanti, dia melakukan kejahatan lagi. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dari perbuatannya, kini kedua tersangka diancam dengan pasal 114 ayat 2, Subsider pasal 112 ayat 2, dan ayat 1 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim peniputan Triplata TV, salam Triplata.